Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Free kick brilian Martin Odegaard bawa Arsenal petik kemenangan atas berle Arsenal kembali meraih kemenangan 1-0 Kali ini atas berle pada pekan kelima Liga Primer Inggris di Turfmore Sabtu 18 September Umpan matang Martin Odegaard membebaskan kieran Tierney di sisi kiri pada menit ke-6 Ia melepaskan umpan silang rendah di depan muka gawang Namun Nick Pope berhasil menepisnya Nicholas Pepe nyaris menyambut bola memantul, tetapi kontrolnya kurang baik Gelendang Norwegia itu akhirnya memecah kebuntuan lewat free kick brilian Setelah buka Yosaka dilanggar di luar kotak penalti pada menit ke-30 Sepakan Odegaard bebelok ke sudut atas kiri dengan manis Dan Pope tak mampu menjangkaunya Emil Smith Rowe nyaris menggandakan keunggulan Arsenal sebelum turun minum Ia melepaskan tendangan langsung hasil umpan silang mendatar Pepe Namun bola hanya nyaris menggores Mr. Gawang Gelendang muda Inggris itu kembali terlibat di menit ke-52 Kali ini seharusnya ia bisa lebih mengancam Saka berlari ke arah pertahanan berle sebelum meneruskan bola ke kaki Pierre-Emerick Aubameyang Sang striker memberikan umpan kepada Smith Rowe yang lepas kawalan Tapi tendangannya malah terlalu lemah Maxwell Cornet yang baru masuk 2 menit pada menit ke-59 Nyaris menyamakan kedudukan Namun keeper Anjar Aronorm Steel berhasil menepis tendangan berbeloknya Ben White harus lega Plundernya nyaris membawa petaka Bagi Arsenal, jika saja VAR tidak mengintervensi Back 50 juta pounds itu melakukan backpass sembrono Dan memaksa Ramsdale melanggar Matic Vidra di kotak penalti Untungnya, wasit membatalkan keputusan penalti dan permainan dilanjutkan Bukan Arsenal jika tak membuat fans jantungan hingga menit akhir Pada menit ke-90 plus 2, 1-2 Charlie Taylor dan Dwight McNeil Membuat nama pertama bebas melakukan crossing yang disambut Vidra Beruntung masih sedikit melebar 2 menit berselang, kotak Arsenal kembali diserang umpan silang berbahaya Kali ini dari Cornet Tentukan Jay Rodriguez melabung terlalu tinggi dan peluit panjang ditiup untuk memberi Arsenal kemenangan kedua musim ini Kini, pelan-pelan Arsenal menaiki tangga kelas main sementara Liga Primer Inggris di urutan ke-13 Mereka baru saja mengumpulkan 6 poin dari 5 laga yang telah dijalani Meski begitu, juru taktik Arsenal Mikel Arteta nampaknya tidak lupa dengan dukungan para supporter yang selalu hadir mendukung The Canals Pelatih asal Spanyol itu mengatakan sangat salut kepada para fans Lantaran pertandingan melawan perleli jaraknya sangat jauh dari kota London Lebih lanjut, Arteta tak luput mengucap terima kasih kepada para fans Menurutnya, Arsenal memang sangat membutuhkan fans untuk mendongkrak semangat pemain di setiap pertandingan Saya hanya ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka Untuk datang jauh-jauh ke sini dan mendukung tim seperti yang mereka lakukan Saya pikir, para pemain ingin menunjukkan lagi penghargaan mereka Ucap Arteta lewat laman resmi Arsenal Minggu 19 September 2021 Mereka fantastis, mereka fantastis dan kami membutuhkan mereka Kami membutuhkan mereka bersama tim karena mereka adalah bagian besar dari tim kami Pungkasnya Arsenal terkesan dengan penampilan pemain 311 miliar rupiah Memenangkan 100% dual-dualnya pada laga Premier League di Berlin Pelatih Mikel Arteta dan striker Pierre-Emerick Aubameyang memuji penampilan pemain yang didatangkan dengan 311 miliar rupiah saja dari bolonya pada musim panas 2021 Bukan saja memenangkan seluruh dual udara dan darat lawan pemain berle Takehiro Tomiyasu juga melakukan 79 sentuhan pada bola Terbanyak dari semua pemain Arsenal dan melepaskan 40 passing akurat Melakukan 5 kali recovery pada bola, 5 clearance dan 4 kali menang dual udara pada laga Sabtu malam Kontribusinya menjaga pertahanan Arsenal sangatlah nyata Dalam dual laga startingnya saat melawan Norwich dan Berle Back asal Jepang itu berhasil membantu gawang Arsenal tidak bobol Daripada 3 laga awal sebelum dia datang ke Arsenal Back 365 juga mencatat bahwa formasi pertahanan The Gunners Yang melibatkan keeper Errol Lumsdale, Takehiro Tomiyasu, Ben White, dan Gabriel Magelhaes Serta Kieran Tierney pada posisi back kiri Menyebabkan Arsenal mencatatkan dual laga berakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan Kemenangan Arsenal makan korban Partey dan Tierney cedera Di balik kemenangan ini, Arsenal harus kehilangan Thomas Partey Sang pemain ditarik keluar pada menit ke-75 karena mengalami cedera Dia tidak bisa menyelesaikan pertandingan karena dia kram Tapi itu akan sembuh, kata Arteta di situs resmi klub Dia sudah absen lama, tapi sekarang dia kembali lagi dan dia masih belum sepenuhnya bukar Nasib yang sama juga dialami Tierney Pemain Skotlandia tersebut mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-78 Dia punya masalah dan dia kram Lapangannya cukup sulit hari ini Lanjutnya, itu lama dan cukup hangat untuk bermain di sini Dan beberapa pemain menderita dalam 10 atau 15 menit terakhir Kita doakan semoga Thomas Partey dan Kieran Tierney lekas pulih Lekas pulih dan bisa memperkuat Arsenal saat menghadapi Tottenham Hotsburg dalam Derby London Utara Itulah tadi berita Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy, Yuga Nerds Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax